Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bawang merah berkhasiat obat karena zat anti inflamasi yang dikandungnya bawang merah mengandung antioksidan dua kali lebih banyak dibandingkan bawang putih varian merah dianggap sebagai bahan dengan khasiat penyembuhan tonton videonya sampai selesai karena saya akan mebeberkan tentang khasiat obat bawang merah untuk kesehatan yang diambil dari berbagai sumber bawang adalah bagian penting untuk banyak masakan perbedaan bawang putih dan bawang merah bukan hanya dirasa dan warna tetapi juga manfaatnya bawang merah kaya kita akan antioksidan yang menetralisir radikal bebas dalam tubuh kita bawang merah mengandung antioksidan bahan aktif yang bersifat anti-inflamasi dan dengan demikian dapat meredakan peradangan kronis dalam tubuh senyawa belerang dalam bawang merah juga dikaitkan dapat mencegah kanker perut karena belerang menghambat pertumbuhan bakteri bawang merah juga mengandung potasium vitamin B dan vitamin C zat-zat tersebut dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh struktur tulang dan pertumbuhan otot serta meningkatkan metabolisme karena ketajamannya bawang merah juga merupakan pembakar lemak jika anda ingin menurunkan berat badan menghilangkan timbunan lemak bawang merah tidak boleh ketinggalan dari menu sehari-hari konsumsi bawang merah secara teratur juga dapat menurunkan kadar kolesterol wanita yang kelebihan berat badan dan menggunakan bawang merah dapat menurunkan kadar kolesterol tinggi untuk memanfaatkan keefektifan bawang merah cukup setidaknya tiga bawang merah kedalam makanan perminggu selalu potong bawang segar jika tidak senyawa belerang yang dikandungnya akan menguap dan tidak lagi melepaskan efek penyembuhannya cobalah untuk mengupas kulit bawang sesedikit mungkin dan hanya mengupas kulit tipis di bagian luarnya saja karena ada banyak kandungan sehat di dalam kulit bawang merah bawang merah paling sehat dikonsumsi mentah kita juga bisa menggunakannya dengan menumis atau mengukus nutrisi dipindahkan ke cairan yang digunakan selama memasak dan kemudian diserap melalui makanan semakin sedikit panas yang kita gunakan saat menumis atau memasak sup dengan bawang merah semakin banyak komponen berharga dari bawang merah yang dipertahankan acar bawang merah merupakan salah satu yang banyak disukai sekarang saya akan membacakan kasiat bawang merah menurut halaman kompas.com yang pertama menurunkan demam demam sebenarnya bukan suatu penyakit melainkan keadaan peningkatan suhu tubuh keadaan ini sering menjadi tanda adanya infeksi virus maupun bakteri pada tubuh setelah infeksi disembuhkan suhu tubuh biasanya akan turun dengan sendirinya beberapa penyakit dengan gejala demam adalah batuk pilek, infeksi tenggorokan, diare, gondongan, campak, dan cacar untuk menurunkan demam bawang merah bisa digunakan dengan cara dikonsumsi maupun menjadi obat luar ketika ingin dikonsumsi bawang merah bisa ditumbuk dengan air perasan jeruk lipis bawang merah juga bisa dipanggang kemudian dihaluskan dan ditambahkan madu sampai terbentuk larutan kental larutan itu bisa diminum 1-2 sendok teh 3 kali sehari sedangkan untuk obat balur bawang merah mentah bisa ditumbuk lebih dulu kemudian dicampur dengan jahe setelah itu bahan tersebut tinggal dioleskan di sekeliling tengkuk secara merata yang kedua kasiat bawang merah untuk menyembuhkan sariawan sariawan adalah infeksi jamur yang terjadi pada kulit dan lapisan mukosa mulut untuk mengatasi sariawan bawang merah bisa direbus dengan ditambahkan dengan belimbing wuluh dan atas pula sari air rebusan bawang merah diketahui mengandung asam kabrilat yang berfungsi sebagai bahan antiseptik alami dan anti jamur sehingga bisa mengatasi masalah sariawan yang ketiga menyembuhkan pilek pilek bisa dipahami sebagai kondisi tersumbatnya rongga hidung akibat infeksi saluran pernafasan bagian atas kondisi ini bisa disebabkan oleh virus kejalanya bisa berupa sakit tenggorokan, demam, dan hidung berair serta batuk untuk mengatasi pilek bawang merah bisa dimanfaatkan dengan cara dihirup aromanya atau diminum dengan campuran air perasan jeruk nipis uap bawang merah ditimbulkan oleh kandungan senyawa eteris diketahui berfungsi sebagai dekognestan yaitu mengencerkan lendir dan ingus yang keempat bawang merah dapat mencegah masuk angin dan perut kembung masuk angin dianggap sebagai istilah awam untuk menggambarkan kondisi badan yang tidak enak termasuk perut kembung untuk mencegah gejala perut kembung bawang merah bisa dimanfaatkan sebagai obat balur atau bisa langsung dikonsumsi bila digunakan sebagai obat balur bawang merah bisa ditumbuk terlebih dahulu kemudian dicampur dengan minyak kayu putih ramuan itu kemudian digosokkan pada bagian leher punggung, dada, dan perut dan bila akan digunakan sebagai obat oral atau langsung dikonsumsi bawang merah bisa diperas kemudian tambahkan 2 sendok makan madu dan minum sekali sehari yang kelima bawang merah untuk mengobati desentri desentri merupakan penyakit yang ditandai dengan gejala diari yang mengandung lendir dan darah muntah-muntah dan sakit perut kurangnya sanitasi kebersihan lingkungan dianggap dapat menjadi penyebab utama penyakit ini dimana orang-orang akhirnya bisa mengonsumsi makanan yang tidak higienis dalam hal ini bawang merah dapat digunakan yaitu dengan cara direbus dengan campuran kulit delima kering atas dan satu ruas jari pulau sari kemudian airnya bisa diminum setelah dingin yang keenam untuk mengatasi sembelit sembelit atau konstipasi bisa ditandai dengan frekuensi buang air besar yang terlalu jarang atau di luar kebiasaan untuk mengatasi sembelit bawang merah bisa dikonsumsi dengan cara ditumbuk lebih dulu tumbukan itu kemudian dicampur ke dalam susu murni lalu masak hingga suhu 80 derajat celcius kemudian ramuan ini diminum setiap pagi hingga BAB-nya lancar yang ketujuh bawang merah untuk mengatasi sakit kepala untuk mengatasi sakit kepala bawang merah bisa direbus bersama dengan jahe dan gula merah kemudian airnya disaring dan diminum selagi masih hangat demikian tadi adalah manfaat bawang merah dan cara menggunakannya semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati